Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaydi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus, sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolob Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 8 Maret, judul Renungan Kita Kebahagiaan Pembawa Damai, Kotbah Yesus Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Inilah pekabaran yang lebih tinggi lagi. Kalau orang yang suci hatinya akan melihat Allah, tetapi orang yang membawa damai bukan hanya melihat Allah, tapi mereka akan disebut anak-anak Allah. Sesungguhnya, mereka ini tidak hanya disebut anak-anak Allah, tetapi mereka ini dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kalau mereka sudah menjadi pembawa damai, dan mereka sudah dijadikan anak-anak Allah, maka misi Yesus datang menjadi manusia sudah tercapai. Kitab Yohanes berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Benar sekali. Bahwa pekabaran dalam kotbah Yesus di atas bukit adalah kabar yang membahagiakan. Pekabaran dari tingkat orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Mereka dijanjikan kebahagiaan karena mereka akan empunya kerajaan sorga. Sekarang, janji bahagia bagi pembawa damai bukan hanya melihat Allah, bukan hanya empunya kerajaan sorga, tetapi mereka menjadi anak-anak sorga, yaitu anak-anak Allah. Pembawa damai yang dimaksud oleh Yesus dalam pekabaran kotbahnya di atas bukit adalah terutama kepada yang membawa orang berdamai dengan Allah. Dengan kata lain, bahwa si pembawa damai ini sudah menjadi orang yang menjadi juru kabar atau pembawa damai dari Allah kepada manusia. Itu terjadi karena dia sudah menjadi anak-anak Allah di sorga. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan menjadi anak-anak Allah, yaitu anak-anak Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Raja Damai. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan kalau di dalam terjemahan New International Version ayat yang ke-6. Supaya kita juga akan termasuk orang yang berbahagia seperti yang dimaksud dalam kotbah Yesus, maka kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai sahabat kita. Terlebih lagi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penebus kita. Sudah pasti, Yesus akan memberikan kita kuasa. supaya menjadi anak-anak Allah. Pastikanlah mulai hari ini bahwa engkau senang menjadi pembawa damai karena engkau disebut anak-anak Allah. selamat menerima kasih. Terima kasih.